Putri S. Jelit 15. Awas! Suat Lian juga melihat itu. Nyonya ini terbelalak karena dua senjata meluncur berbareng lak jatuh terduduk dan bercat mendekap dada. Pukulan dua orang itu diterimanya telak sekali, isi dadanya seakan wancur. Maka ketika dua senjata itu menyambar kepalanya dan suaminya berteriak memperingatkan, pendekar rambut emas tiba-tiba melengking dan melepas ikat rambutnya maka senjata aneh itu menyambar dan rantai serta ikat pinggang dibentur, sayang kurang kuat dan dua senjata itu tetap ke bawah. Nyonya ini mengeluh dan coba mengelak, kalah cepat dan tiba-tiba terdengar bunyi berkeratak di susul robohnya nyonya itu. Kepala Kim Hujan ini retak. Dan ketika nyonya itu terguling dan pendekar rambut emas melengking menggetarkan, suaranya dasyat menggetarkan lembah maka tiba-tiba ia menghantam ketua pulau wapi itu hingga tongkat di tangan ketua ini patah. Seng ketua berteriak dan terbanting bergulingan. Krak Hades. Hebat gempuran pendekar rambut emas ini. Pendekar itu mencapai puncak kemarahannya dan ia mengerahkan seluruh tenaga. Lawan tak kuat dan roboh terguling-guling. Tenaga yang dimiliki pendekar rambut emas adalah tenaga mujijat yang keluar oleh kecemasannya melihat keadaan Seng Istri. Gunung pun bakal roboh dihantam pukulannya ini. Namun ketika lawan terjengkang dan pendekar ini meledakan peksian sutnya, membalik dan menyambar dua orang itu maka bukok dan sutenya kaget bukan main disambar. Dua jari telunjuk yang hanya tampak berkeredep seperti halilintar menyambar. Awas dua orang ini terlambat. Gerakan pendekar rambut emas terlampau cepat dan tak mungkin dielak. Apalagi pendekar itu hilang dibalik ilmu peksian sutnya, semacam sihir atau ilmu roh. Maka begitu dua telunjuk membagi tusukan, bukok terkena dahinya sementara Seng Sute belakang telinganya, dua orang ini menjerit maka dua-duanya roboh dan dahi serta belakang telinga itu hangus sebagai dijelat api halilintar. Uuh dua orang itu terguling. Pendekar rambut emas ternyata tidak melanjutkan serangannya lagi karena pendekar ini mengeluh menyambar istrinya. Seng istri yang roboh dan tidak bergerak-gerak lagi membuat dia pucat, pendekar itu memanggil-manggil. Namun karena nyonya ini terkena serangan telak dan untung bahwa serangan itu ditangkis ikat rambut, Kalau tidak tentu kepalanya pecah maka Kim Hujin yang retak pelipisnya ini membuat pendekar rambut emas. Terbelalak dan tanpa peduli kiri-kanan lagi pendekar itu duduk bersilah menempelkan kedua tangannya di kepala dan punggung. Dan usahanya berhasil, meskipun tidak sepenuhnya. Nyonya yang sekarat itu tiba-tiba mengeluh, membuka matu dan menggerak-gerakan bibir namun yang terdengar hanya desis atau semacam suara tak jelas. Pendekar rambut emas menghentikan pertolongannya dan membuka mata. Ia tadi berjuang begitu sungguh-sungguh. Dan ketika Seng istri sadar dan ia girang, memeluk dan membawa istrinya ini ke dada maka pendekar itu menggigil bertanya. Apalah yang ingin kau katakan, Niochu? Bagaimana keadaanmu? Aku-aku tak sanggup menolong lebih. Aku, aku akan mati. Aku aduh. Jahanam keparat orang-orang Pulau Api itu, suiku aku ingin kau membalaskan sakit hati ini. Tanda seru. Jangan katakan itu. Yang jahat memang harus dibasmi. Lu kamu parah, istriku. Aku tak tahu apa lagi yang harus kulakukan selain mendengar pesanmu. Aku, aku tak hendak bicara apa-apa lagi. Aku menyesal tak melihat anakku bengan. Aku, aduh, aku, aku hanya mempunyai titipan untuk Soateng dan adiknya, suamiku. Ada dua gulung surat untuk mereka, di bawah bantal. Berikan itu dan dan balaskan sakit hati ini. Niochu. Seng Nyo-nya terguling. Pendekar rambut emas sudah menahan dan mengguncang-guncang kepala itu namun kepala itu tergolek. Istrinya telah tewas. Pendekar rambut emas mengeluh dan sepasang matanya tiba-tiba berpijar bagai bola api. Dan ketika pendekar itu meletakkan istrinya dan bangkit membalikan tubuh, di belakang terdengar gerakan maka pendekar ini membentak dan tiba-tiba menerjang melihat bayangan merah menyambar, mengira itu adalah tanpangcu ketua pulau api. Manusia iblis, kau telah membunuh istriku. Terimalah, dan mari kita mengadu jiwa. Namun bayangan itu berkelit. Ia berteriak namun dikejar, berkelit dan berteriak lagi namun tetap dikejar dan menerima serangan bertubi-tubi. Dengus dan mata pendekar itu gelap. Dan ketika satu pukulan tak dapat dikelit lagi, bayangan ini menangkis maka Tai Leong, bayangan ini membentak dan berseru meayahnya itu. Ayah, ini aku, Tai Leong. Lihatlah, Des dan dua-duanya yang terpelanting dan terlempar oleh pukulan mereka akhirnya membuat pendekar rambut emas sesak napasnya dan bangun duduk di sana, mengeluh, membelalakan match lebar-lebar dan ternyata betul bahwa yang dihadapi bukanlah ketua pulau api. Tai Leong datang dan itulah putranya. Dan ketika putranya bangkit dan agak terhuyung, betapapun pukulan tadi cukuplah kuat maka pendekar ini menuding ke sana dan roboh pingsan. Habis oleh pertandingan mati hidup yang tadi dilakukannya bersama orang-orang pulau api. Tai Leong terkejut. Raja Wali Merah ini baru datang ketika dikejauhan sana ia. Mendengar lengking atau seruan ayahnya yang dirasyat. Pekik itu memberitahu akan adanya bahaya. Tak biasanya ayahnya memekik seperti itu selama beberapa tahun ini. Maka ketika dia berkelebat dan menyuruh anak istrinya menyusul, tertegun dan diserang lalu menangkis serangan ayahnya maka pemuda itu sudah berlutut dan memeriksa ayahnya ketika dua bayangan lain berkelebat dan mengeluarkan seruan tertahan, bayangan Sintala dan Bun Tiong yang memanggul tiga ekor harimau di belakang punggungnya. Ada apa, apa yang terjadi? Tai Leong tak menjawab pertanyaan istrinya. Dia memeriksa ayahnya dan menjadi lega karena ayahnya hanya kehabisan tenaga saja. Denyuk jantung ayahnya itu masih sehat. Tapi ketika Bun Tiong melihat keadaan neneknya dan anak itu sudah melempar buruannya, menuruk dan memanggil-manggil Kim Hujan maka anak ini berteriak dan memanggil ibunya. Ibu-ibu. Nenek tak mau bicara. Seng ibu menoleh. Sintala kurang memperhatikan Gakbonya itu karena suaminya menolong Seng Ayah. Dia baru menoleh ketika puteranya memanggil-manggil. Dan ketika Nyonya ini membalik dan berkelebat ke arah Gakbonya, melihat betapa Gakbonya tewas dan tidak bergerak lagi maka Nyonya ini menjerit dan memanggil suaminya pula. Liyong ke, ibu dibunuh orang. Tai Liyong meloncat dan tahu-tahu sudah di samping istrinya. Ia sekarang juga memperhatikan ibunya itu dan tiba-tiba berubahlah mukanya melihat betapa bunya itu tak bernafas lagi. Pelipis itu retak dan darah mengalir di sini. Tubuh ibunya masih hangat tanda belum begitu lama tewas. Tapi ketika ia menggigil dan berlutut, istri dan anaknya sudah mengguguk tak keruan maka ayahnya bangkit duduk dan sudah sioman. Pertolongan Tai Liyong tadi membawa hasil. Ibumu memang tiada. Ia telah dibunuh orang-orang Pulau Api. Sintala menjerit dan menubruk ayah mertuanya ini. Pendekar rambut emas tampak pucat namun jelas sekali pendekar ini sedang menahan perasaannya yang terguncang. Wajah gagah itu tiba-tiba tampak menua, betapa mengharukannya. Dan ketika Tai Liyong bangkit dan menghampiri ayahnya, saling rangkul maka tak dapat dicegah lagi tiga orang itu meruntuhkan air mata. Sintala paling deras dan terseduh-seduh. Siapa orang-orang Pulau Api itu? Siapa Jahanam Keparat itu? Benar. Bun Tiyong meloncat dan tiba-tiba berseru nyaring. Siapa orang-orang Pulau Api itu, Kongkong? Di mana mereka tinggal dan kenapa membunuh nenek? Biar ku cari mereka dan ku balas sakit hati ini. Hektometer pendekar rambut emas batuk-batuk. Mari kita bawa jenazahnya ke dalam, anak-anak. Biar di sana kita bicara. Aku-aku. Letih sekali. Sintala mengguguk dan memeluk gakhunya ini. Dia paling sayang dan hormat kepada ayah mertuanya ini, bukan karena apa-apa melainkan semata betapa ayah mertuanya itu banyak ditimpa kemalangan hidup. Sebagai menantu keluarga itu tentu saja dia tahu cerita pendekar ini, sejak mudanya sampai sekarang. Betapa di masa-masa mudanya pendekar itu banyak mengalami tekanan batin, mulai permusuhannya dengan mendiang suhengnya sampai kepada kematian sumoinya tercinta, ibu dari Tiyong atau suaminya sekarang itu. Dan ketika baru dalam beberapa tahun terakhir ini saja gakhunya itu hidup bahagia, tenang dan tenteram sejak musuh-musuh mereka yang jahat tewas, mendiang moong dan sepasang kakek iblis poan jin poan kawe imaka hari ini tiba-tiba saja gakhunya itu harus kehilangan istri ketika mereka tak ada di rumah. Tanda betapa hebat dan mengejutkan musuh-musuh yang datang itu. Siapa mereka, siapa orang-orang pulau. Api itu wanita ini menangis dan terus bertanya ketika mereka duduk di dalam. Jenasah Kim Hu Jin. Sudah ditutupi kain dan menantu ini mengepal tinju sampai berkerot-kerot. Gigi dan bibir itu pun dikatup rapat. Dan ketika di sana Bun Tiyong juga mengusap air matanya sambil terseduh memanggil neneknya, anak ini mengepal tinju seperti sang ibu maka pendekar rambut emas menarik nafas dalam-dalam dan hanya di adan puteranya Tai Leong yang dapat menahan diri semua yang terjadi. Tetapi tentu terjadi. Emosi tak boleh bicara di sini. Aku juga tak tahu siapa orang-orang pulau api itu, Sintala. Aku tak tahu di mana mereka tinggal karena mereka juga tak memberitahu. Ah, gak kau tak tahu siapa orang-orang ini. Gak kau tak bertanya di mana mereka tinggal. Aku tak sempat bertanya, menantu. Dan lagi semuanya itu berlangsung begitu cepat. Mereka datang secara tiba-tiba, kalau begitu mengapa mereka memusuhi kita? Apakah mereka itu orang-orang gila yang tidak waras? Hektometer, ini berawal dari Bengan. Adikmu itulah yang paling tahu. Bengan Sintala terkejut. Mereka memusuhi Bengan? Begitu katanya, menantu. Dan mereka datang memang untuk mencari Bengan. Aku dan ibumu juga terkejut bahwa mereka memusuhi Bengan. Kalau begitu mereka orang jahat. Tak mungkin Bengan bermusuhan dengan orang baik-baik. Hektometer, baik atau tidak biasanya tergantung pertimbangan pribadi. Masalah ini berkait dengan untung rugi. Kalau jahat dimaksud sebagai orang yang banyak merugikan orang lain agaknya betul, menantu. Dan aku juga merasa begitu. Tapi mereka betul-betul orang hebat. Mereka dapat menahan pukulan kita KHI Balsin Kang dan memiliki bermacam ilmu silat tinggi, juga langkah sakti yang tak ku ketahui apa. Tai Leong tertegun. Kalau ayahnya sampai memuji seperti itu maka musuh tentu betul-betul hebat. Tapi melihat betapa ayahnya selamat kecuali ibunya saja maka pemuda ini bertanya dengan suara lirih. Tapi sehebat-hebatnya mereka kau masih dapat mengusir lawan, ayah. Ini berarti tak perlu kita khawatir. Hektometer, takut memang tidak, tapi khawatir perlu. Aku dapat mengusir mereka karena nasibku yang baik saja, Leong Ji. Kalau aku tidak memiliki peksiansut kemungkinan aku sudah roboh seperti ibumu. Mereka betul-betul hebat, tapi harus diakui bahwa mereka belum sempurna menguasai ilmu. Ah, jadi mereka masih dapat lebih hebat. Lagi. Benar, dan terutama ketuanya. Aku. Menghantam dia sekuat tenaga tapi yang patah hanya senjatanya. Dia terlempar dan masih dapat bergulingan meloncat bangun. Sementara dua sutenya, HMM, mereka roboh oleh pukulanku dan mungkin untuk 3-4 bulan harus beristirahat total. Pendekar ini menceritakan pertempurannya. Tai Leong mendengarkan dan Sintala mengerutkan kening. Bun Tiong berapi api dan tidak menampakkan gentar. Dan ketika Seng kakek selesai bercerita dan mereka mendengar dasyatnya orang-orang pulau api, betapa mereka menguasai tenaga yang keng, panas, hingga mirip obor berjalan. Maka anak ini berseru mengepal tinju, mungkin itu sebabnya ilmu mereka kalah oleh paman. Hektometer, diam kau, Seng ayah menenggur. Kau anak kecil tak usah ikut campur pembicaraan orang tua, Bun Tiong. Dengarkan saja tapi jangan bersuara. Anak ini bersembunyi di belakang punggung ibunya. Dia meleletkan lidah dan Seng ibu meraih. Kalau sudah begini memang anak itu lebih dekat Seng ibu. Dia takut tapi kakeknya tersenyum. Dan ketika pendekar rambut emas mengangguk-angguk dan merasa betul, ormongan itu masuk akal maka dia membela halus cucunya laki-laki ini. Bun Tiong anak kecil, tapi pikirannya seperti orang dewasa. Kupikir apa yang dikatakan betul, Tai Liong. Kekalahan mereka yang membuat mereka kemari. Mungkin dulu mereka roboh oleh Bengen, datang dan ingin membalas sakit hati. Tapi tak ada urusannya dengan Gakou Sintala memprotes. Titik. Mereka boleh mencari Bengen, Gakou, tapi tak boleh memusuhi apalagi membunuh Gakou. Apa namanya itu? Hektometer, ini wajar terjadi, pendekar rambut emas menarik napas dalam. Aku adalah ayah Bengen, menantu, dan Gakoumu adalah ibunya. Jadi wajar saja kalau kami orang tuanya dilibatkan. Kalau begitu mereka orang-orang tak tahu malu. Kalah dengan Bengen lalu mencari dan memusuhi orang tuanya. Sudahlah, Tai Liong melerai. Ayah betul, Sintala, dan pandanganmu juga betul kalau ditinjau dari sudut pikiranmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menurut ayah? Kita harus menemukan Bengen. Kita harus memberitahukan ini. Tapi di mana anak itu, ia dulu ikut Sian. Su, benar, tapi kalau begini tentu anak itu sudah keluar, menantu. Kalau dia sudah bermusuhan dengan orang-orang pulau api itu berarti Sian Su telah melepasnya, Tai Liong mengangguk. Perkataan ayahnya benar dan istrinya mengerutkan kening dengan meco bersinar. Sintala tampak geram dan marah oleh peristiwa ini. Wanita itu menahan-nahan ledakan perasaannya. Tapi ketika kemudian diputuskan bahwa keluarga di San Meliong itu harus diberitahu, Tai Liong lah yang mendapat tugas maka pemuda itu bangkit berdiri setelah jenazah ibunya dimakamkan. Tiga hari kemudian merangkat. Aku ikut. Aku juga ingin mengetahui keadaan Soat Eng di sana. Kenapa tiga tahun ini ia tak datang? Sintala bangkit pula berkata pada suaminya. Ia tak mau ditinggal di situ dan Tai Liong tertegun. Sebenarnya ia ingin agar istrinya menjaga di situ, bersama ayahnya. Dan ketika ia masih ragu mendadak putera mereka Bun Tiong juga berseru. Aku juga. Aku ingin bertemu Cici Siang Hwa dan Siang Lan, ayah. Aku tak mau ditinggal di sini. Hush, kongkongmu tak boleh sendiri, butuh teman. Masa kau dan ibumu pergi bersama ayah? Eh, sebaiknya kau di sini, Bun Tiong. Temani kakekmu dan tak usah ikut. Tak apa, pendekar rambut emas muncul. Anak ini masih ingin berdekatan dengan ayah ibunya, Liong Ji. Biarlah kalian bawa dan jangan pikirkan aku. Pergilah. Tapi ayah sendiri, bagaimana kalau musuh datang lagi? Kupikir tidak. Dalam waktu 3-4 bulan ini penghuni Pulau Api tak mungkin kemari. Dua di antara tokohnya Luka, Tai Liong masih ragu. Sebenarnya yang ia kehendaki adalah teman bagi ayahnya itu. Alasan bahwa musuh datang hanyalah berandai-andai. Kalaupun datang mana mungkin anak sebesar Bun Tiong mampu menghadapi? Ia hanya ingin ayahnya berdua, Bun Tiong dirasa cukup di situ. Tapi karena ayahnya menolak dan benar juga. Bahwa putranya itu ingin berdekatan dengan mereka, ayah ibunya. Maka pemuda ini mengangguk dan istrinya menyambar dan memeluk putranya itu. Anak ini girang. Baiklah, kami tinggalkan dirimu, ayah. Kalau ada apa-apa hubungilah aku dengan getaran batin. Secepatnya aku akan datang. Pendekar rambut emas tersenyum. Ia mengangguk dan melambaikan tangan pada keluarga kecil itu, menyuruh Tai Liong berangkat dan meminta agar keluarga Sam Liong Tu datang. Dan ketika Tai Liong bergerak dan lenyap mempergunakan kesaktiannya yang tinggi, anak istrinya disambar pergi. Maka pemuda itu menuju Sam Liong Tu dan selanjutnya telah bertemu dengan So Ateng dan anak serta suaminya. Demikianlah, pemuda itu menutup cerita dengan wajah tak gembira. Ibu tewas akibat serangan tokoh-tokoh Pulau Api, Xiangli. Dan celakanya kami tak tahu di mana Pulau Api itu. Hanya Beng An yang tahu. Hektometer, kasehan, menyedihkan. Kiranya ini akibat sepak terjang Beng An. Ah, kalau begitu kau betul, Tai Liong. Kita harus menemukan adik kita itu dan secepatnya memberi tahu ini. Gakbo tewas karena serangan orang-orang Pulau Api. Keji benar mereka itu. Dan ibu tak sempat ke sini. Ia akan datang bersama ayah mencari tahu kenapa kalian tak pernah datang. Hektometer, ini gara-gara So Ateng. Ia tak datang karena menunggu besarnya Hokgi, Tai Liong, juga karena waktu itu sedang hamil dan tak dapat berpergian jauh. Aku menyesal bahwa Gakbo menjadi susah gara-gara ini. Sudahlah, sekarang sudah lewat. Ayah mengundang kalian datang dan barangkali besok kita bisa bersiap-siap. Hektometer, Xiangli mengangguk-angguk. Tahu begini barangkali aku yang pergi ke sana, Tai Liong, tak usah menunggu istriku. Ah, aku. Ingin ketemu Gakho dan melihat bagaimana keadaannya sekarang. Ayah semakin tampak tua. Ia sedih, benar, dan aku ingin menghiburnya. Baiklah ku siapkan segalanya dan besok kita berangkat. Malam itu keluarga ini berbenah. Soat Eng juga mendengar cerita dari Sintala dan semalam itu Nyonya ini menangis terus. Tak habis-habisnya ia mengutuk dan mengumpat orang-orang pulau api itu. Sesekali ia memekik dan mengepalkan tinju, wajahnya merah padam, metu berkilat-kilat dan tampak betapa kebencian dan api dendam memancar di sini. Nyonya ini memang terbakar. Tapi ketika Cao Cun mengelus-elus pundaknya dan wanita setengah baya ini menenangkan dengan kata-kata halus, bahwa yang penting adalah ke utara dulu dan menghadap Seng Ayah. Maka Nyonya itu dapat dibujuk dan ketika keesokannya mereka berangkat Sam Liong itu tak berpenghuni lagi. Xiang Lai mengajak semuanya bersih cepat. Anak-anak, empat jumlahnya dibawa oleh Tai Liong. Dimasukkan jubah saktinya. Bibi mereka Cao Cun juga dimasukkan ke situ. Tai Liong memiliki kesaktian Beng Tau Sin Jin, ilmu menembus roh, ilmu yang membuat pemuda itu dapat mengantongi manusia seperti mengantongi kelereng saja. Maka ketika semua siap dan berangkat menuju utara dapat dibayangkan hujan tangis di sini, ketika Soateng bertemu ayahnya. Pendekar rambut emas duduk bersilah ketika keluarga Sam Liong Tu itu datang. Soateng menubruk dan memanggil ayahnya. Dan ketika pendekar ini membuka matu dan Cao Cun, wanita itu menggigil di pintu maka kedua mata pendekar ini tiba-tiba menjadi basah dan ia memeluk serta merangkul puterinya itu. Ayah, Hektometer, kau, kau datang? Kau telah mendengar cerita kakakmu? Bagus, aku girang, Engji. Tapi ibumu, ibumu, pendekar ini tak mampu melanjutkan kata-katanya. Soateng telah mengguguk dan terseduh-seduh memeluk ayahnya itu. Hujan tangis tak dapat dicegah. Dan ketika di sana siang leh mengusap air matanya. Dan anak-anak juga menangis sambil berlutut, Tai Liong menunduk dan menahan perasaannya yang bergetar-getar maka pertemuan ini dipenuhi keharuan sekaligus kesedihan. Siang leh melihat betapa ayah mertuanya itu tiba-tiba sudah berubah rambut. Tak ada lagi yang kuning keemasan. Wajah itu sudah menua dan kurus. Dan ketika Cao Cun tiba-tiba menggigil dan jatuh berlutut, wanita ini mengucapkan bela Sungkawa maka pendekar rambut emas tertegun dan lekat memandang wanita ini. Air matanya tiba-tiba deras mengucur. Kim Tai Hiap, aku, aku mengucapkan bela Sungkawa. Maafkan bahwa kedatanganku terlambat. Ah, terima kasih, Cao Cun. Tapi-tapi, duduklah seperti yang lain. Jangan berlutut. Aku, aku sudah siap menerima semuanya ini. Takdir tak dapat dirobah. Wanita itu terseduh-seduh. Akhirnya Soat Eng menarik tubuhnya dan dua wanita ini berdekapan. Pendekar rambut emas di tengah dan anak-anak jadi riuh menangis. Mereka terbawa oleh orang-orang tua ini. Tapi ketika terdengar tangis bayi dan itulah Hoki, Seng pendekar terkejut maka pendekar itu mendorong semuanya memandang bocah mungil itu terbelalak. Dia-dia ini siapa? Anak siapa? Dia Hoki, Seng Hoki, puteraku. Inilah anak kami ketiga, ayah. Anak laki-laki. Kami mendapatkannya setelah berusaha kemana-mana. Ah, dia, dia anak lelaki. Berikan pendekar rambut emas menyambar dan meminta anak ini. Hoki menangis namun ketika disambar kakeknya anak ini tiba-tiba diam. Pendekar rambut emas menggigil dan terbelalak memeluk anak ini. Dan ketika dia mengeluh dan anak itu menangis lagi maka Soat Eng menerima dan ayahnya terduduk. Ah, ibumu, keturutan. Kalian telah memberinya cucu laki-laki. Oh ha ha, sayang ibumu tak melihat ini, siang le bukan menantu bodoh karena ia berhasil memberikan anak laki-laki. Tian yang maha agung. Soat Eng tersedudan. Memeluk ayahnya itu. Seng ayah tampak berduka sekaligus bahagia. Ibunya yang almarhum membuat ia sedih. Dan ketika ia menangis dan bertanfa apa maksud kata-kata ayahnya tadi, wanita ini heran seolah ayahnya tahu pertikaian itu maka pendekar rambut emas mengangguk dan gemetar, memejamkan mata. Yaya, aku tahu, ibumu sudah bercerita. Ah, malang benar nasib suamimu itu, Engji. Ibumu membenci dan selalu marah-marah. Tapi setelah itu ia sadar. Ia ingin minta maaf. Ia ingin pergi ke Sam Leong Tu menengok dirimu dan anak-anak, juga Xiang Lee. Ibu tak tahu akan ini, bukan? Tidak, ia belum tahu. Kami bermaksud ke Sam Leong Tu ketika musuh tiba-tiba datang. Dan, dan nasib itu datang. Ia keburu tewas sebelum melihat cucunya laki-laki. Ah, ibumu patut dikasihani, Engji. Ia selalu terbawa emosinya. Sebaiknya kau bawa Ho Gi ke makam dan tunjukkan bahwa cucunya laki-laki telah lahir. Nyonya ini mengguguk. Tangis tak dapat dibendung lagi ketika pendekar itu memberitahu. Kiranya sang ibu sudah reneng aku. Dan ketika Tai Leong mengedip agar istrinya pergi, membawa Soat Eng ke makam maka Cao Cun juga ikut dan pendekar rambut emas kembali duduk bersilah. Pagi itu keadaan benar-benar mengharukan. Keluarga pendekar rambut emas kumpul semua, kecuali Bengen. Dan ketika dimakam Soat Eng tak dapat menahan diri lagi dan pingsan, roboh terguling maka sentalah itulah yang menolong dan menyadarkannya. Siang Le berkelebat datang dan menolong istrinya pula. Pemuda buntung ini pun menggigil, akhirnya berlutut dan sebah yang dimakam Gakbo-nya itu. Dan ketika semua juga berlutut dan Hokgi diangkat tinggi-tinggi, Soat Eng berseru seolah ibunya hidup maka terdengar kata-katanya lantang, dicampur sedu sedan yang masih mengganjal. Ibu, inilah putra kami Hokgi. Janganlah kau memaki-maki Siang Le lagi karena ia sudah pintar menuruti permintaanmu. Lihatlah, ia cucumu laki-laki dan kami bersumpah. Untuk membalas sakit hatimu ini. Aku tak akan berhenti sebelum musuh-musuhmu terbunuh. Suasana berurai air matelagi. Siang Le menggigit bibir dan merasa seram oleh ancaman istrinya inilah tak sekeras Soat Eng, balas-membalas dendam sesungguhnya tabu baginya. Apa yang terjadi dianggapnya sebagai sesuatu yang sudah diputuskan oleh yang di atas? Tak akan terjadi kalau Tuhan tak menghendaki. Namun ketika semua itu selesai dan mereka kembali ke dalam, Seng Daku tampak bersila dengan wajah berkerut-kerut. Maka kedukaan itu menyelubungi keluarga ini dan selama tujuh hari Soat Eng mengenakan pakaian putih-putih, berikut semua anak dan yang lain. Pendekar rambut emas tak pekur dan banyak diamlah lebih ditemani oleh Tai Leong dan Siang Le dalam masa perkabungan. Soat Eng dan para wanita di dalam juga tak banyak bicara kecuali tangis dan isak-isak ditahan. Kau Cun, yang lebih tabah, menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka semuanya, terutama anak-anak. Dan ketika masa berkabung lewat dan diputuskan. Untuk mulai bekerja, Beng An masih belum kembali juga. Maka pendekar itu menetapkan bahwa Tai Leong dan Siang Le pergi, anak-anak tetap di situ. Tak akan habis kalau hanya menangis dan membuang air mati saja. Kita harus bekerja. Kita mulai mencari Beng An atau bertanya pada Siang Su di mana anak itu. Dan ayah mengutus siapa. Tai Leong dan suamimu boleh pergi, Eng Ji. Kau dan yang lain tinggal di sini. Biarlah pekerjaan ini diselesaikan laki-laki. Ah, tidak. Aku juga ikut. Aku tak dapat tinggal diam dan membiarkan ini. Hektometer, mencari musuh tak boleh berlandaskan dendam. Dendam dan kebencian hanya akan mengeruhkan pikiran kita saja. Kalau kau mencari orang-orang pulau api maka alasan di hatimu adalah karena sepak terjang mereka yang jahat, Eng Ji, bukan semata karena tuasnya ibumu. Tapi sebaiknya kita temukan adikmu dulu karena dari situ kita bisa mendapat keterangan dan tempat berpijak yang benar. Aku akan mencari siapa yang lebih dulu kutemukan. Kalau mereka lebih dulu maka langsung saja kusikat, akan ku hajar. Tapi kalau benganku temukan aku akan bertanya padanya apa yang lelah menyebabkan dia bermusuhan dengan orang-orang pulau api Hektometer. Kalau begitu kau harus bersama kakakmu Tai Leong. Mereka orang-orang lihai. Berdua dengan suamimu tak berakal kalian menang, apalagi kalau berternuh sekaligus dengan tiga tokoh itu. Aku tak takut. Bukan takut atau tidak. Tapi hati-hati dan waspada adalah kewajibanmu, Eng Ji. Ingat bahwa kalau ada apa-apa maka kami di sini yang susah. Dan apakah kau akan melakukan ini semata menurutkan hawa nafsu dan kemarahanmu saja. Wanita itu menangis. Diingatkan akan ini ia sadar juga. Kalau ayah dan ibunya saja kewalahan menghadapi orang-orang itu maka dapat dibayangkan bahwa mereka betul-betul orang luar biasa. Gegabah atau tak kabur dengan ilmu sendiri bisa menjadikan bumerang. Kalau iya. Atau suaminya celaka tentu ayah dan saudara-saudaranya yang lain susahlah tak takut mati tapi tentu saja tak baik membiarkan ayah dan lain-lainnya ini berduka. Mereka sudah cukup kehilangan ibunya. Dan ketika diputuskan ia berangkat bersama Tai Leong, Raja Wali Merah ini menarik nafas. Maka Tai Leong berkata bagaimana kalau cukup ia sendiri, yang lain menemani ayahnya di situ. Bukan sombong, tapi aku mengkhawatirkan ayah. Kau sendiri di sini bersama anak-anak. Ayah. Bagaimana kalau biar istriku saja yang ikut dan siang le dan eng moi di sini. Aku sanggup mencari mereka. Tidak. Aku tak mau tinggal diam. Aku juga ingin mencari dan menemukan musuhku, Leongko. Kalau kau sendiri lalu apa gunanya kami? Masa kami berpangku tangan? Hektometer. Bukan begitu, tapi semata menjaga keselamatan ayah. Ingat bahwa ayah perlu teman, eng moi. Ia melindungi pula anak-anak kita di sini. Bagaimana kalau musuh datang dan ayah seorang diri? Tak usah ribut-ribut. Mati hidup di tangan. Berangkatlah dan biar istrimu di sini, Tai Leong. Aku tak akan sendiri karena adikmu bengan pasti datang. Aku telah menangkap getarannya kalau kalian belum menemukan. Hektometer, Tai Leong mengangguk. Kalau begitu maksudimu aku tak akan cemas lagi, ayah. Dan titip anak-anak supaya kau lindungi. Baiklah, aku bertiga bersama eng moi akan berangkat. Soateng bersinar dan memeluk puterinya satu per satu. Ketika tiba bagian hoki tiba-tiba ia tertegun. Anak ini masih terlalu kecil, iba juga kalau harus ditinggal. Tapi ketika ia mengeraskan hati dan memandang Cao Cun, bibi atau ibu angkatnya itulah yang pasti merawat. Maka Cao Cun mengangguk dan mengusap air matanya yang selalu banjir. Pergilah, pergilah. Aku yang akan merawat dan memberi susu hoki. Kalau ayahmu sudah bicara seperti itu maka tak ada yang lebih baik, Soareng. Pergi tapi tetaplah bersama Tai Leong. Soateng mengangguklah selesai menciumi anaknya satu per satu dan Siang Hwa maupun Siang Lan menahan tangis. Anak-anak perempuan ini sebenarnya sudah biasa ditinggal pergi ayah ibu mereka. Tapi karena kali ini kepergian mereka adalah untuk mencari musuh, bukan ransuma atau bekal makanan seperti biasa. Sama kata urung dua anak ini gemetar dan menggigit bibir, telah mendengar bahwa musuh yang dicari adalah orang-orang lihai berkesaktian tinggi. Ibu, hati-hatilah. Ingat bahwa masih ada kami anak-anakmu di sini. Kami menunggumu. Tenanglah, Seng ibu hampir tak kuat dan menahan tangis. Aku dan ayahmu akan pandai-pandai menjaga diri, Siang Hwa. Dan ada paman busi Raja Wali Merah di sini. Baik-baiklah kalian bersama kongkong dan jangan pergi jauh-jauh. Siang Lai juga tak kuat. Ayah yang memandang anak-anaknya itu tampak terharu. Keberangkatan mereka seolah prajurit maju perang. Dan ketika ia memeluk dan menciumi, anaknya, Siang Lan terisak dipeluk ayahnya anak itu berbisik. Yah, cepatlah pulang. Lan-Lan menunggumu. Hektometer, tentu. Ayah akan segera pulang. Baik-baiklah menjaga diri, Siang Lan. Jangan jauh-jauh dari kakekmu dan jaga adikmu, Rok Gi. Anak itu mengangguk. Mau dia menangis keras-keras namun takut kepada ibunya. Seng ibu mendidik untuk tidak bersikap cengeng. Ayah baginya lebih lembut namun anak ini tak dapat menumpahkan perasaannya di situ. Maka ketika ayah ibunya berkelebat dan soat yang mengusap air matanya, ternyata ibu ini pun tak dapat menahan perasaan hati. Maka Siang Hwa dan Siang Lan akhirnya mengeluh dan roboh terseduh-seduh menangis di pangkuan kakeknya. Hanya Bun Tiong yang tampak tabah. Anak lelaki ini memandang kepergian ayah dan pamannya dengan macu bersinarlah tidak menangis seperti dua anak perempuan itu, mungkin karena ia lelaki, atau mungkin karena ada ibunya di situ. Dan ketika dua anak perempuan itu sesenggukan. Dan Sintala maju memeluk, Chao Chun juga bergerak dan merangkul anak-anak itu. Maka Tai Leong lenyap menyusul mereka. Pendekar rambut emas memejamkan mati sambil menyentuh pundak cucu-cucunya. Keharuan dan kepedihan berbareng menjadi satu, berkumpul dan bergolak dan hampir saja air mata pun turun membanjir. Namun ketika pendekar ini batuk-batuk dan menyuruh mereka masuk, Sintala membawa anak-anak itu maka mulai hari itu anak-anak ini di bawah asuhan bibi mereka dan tinggallah pendekar itu seorang diri. Chao Chun bertugas sebagai ibu rumah tangga. Melihat kepedihan keluarga itu membuat wanita ini menangis sendiri. Tak henti-hentinya ia terisak dan menangis sendirian, kalau semua sudah tidur. Dan ketika hari demi hari dilewatkan sambil menunggu, pendekar rambut emas menaruh kepercayaan penuh kepada puteranya laki-laki maka lima hari kemudian munculah bengan. Pemuda ini, seperti diketahui di depan akhirnya meninggalkan lembah S setelah membantu penghuni lembah itu mengusir orang. Orang pulau api. Dia sama sekali tak menyangka ibunya tewas. Maka ketika dia memasuki lembah di mana ayah ibunya tinggal, wajah yang semula muram dibayangi wajah jelita dari puteri S itu mendadak berseri melihat pondok di tengah lembah. Beng An berkelebat dan ingin memanggil. Tapi ketika seorang wanita keluar dari pintu belakang, membawa dan menaruh mangkok piring maka dia tak jadi berseru dan tiba-tiba terbelalak melihat wanita setengah tua yang bersikap anggun itu. Sosok wanita agung yang kini seolah menjadi pelayan. Bibi Chao Chun. Wanita itu menoleh. Beng An tak akan lupa dengan wajah ini dan Chao Chun, wanita itu terkejut dan membalik. Dia masih memegang dua mangkok di tangan, terkejut dan membalik dan tiba-tiba berseru keras melihat seorang pemuda gagah tampan berdiri di belakangnya. Pemuda ini muncul seperti iblis dan Beng An yang sudah dua puluhan tahun itu tak segera dikenal wanita ini. Wajahnya sudah bukan kanak-kanak lagi. Lengan dan dadanya berotot. Tubuh itu amat gagah meskipun dibungkus pakaian sederhana putih-putih, ikat pinggangnya hitam membuat pemuda ini semakin tampak gagah lagi. Tapi ketika wanita itu terbelalak dan tidak mengenal, Beng An yang sekarang bukan Beng An yang masih kanak-kanak dulu maka wanita ini menuding dan gemetar. Kau, siapa kau? Kenapa membuat kaget? Aku? Beng An tersenyum. Tiba-tiba ia ingin menggoda dan disambarnya lengan wanita tua itu. Kao Chun menjerit namun pemuda ini sudah mencekal raterat. Dan ketika dia tertawa menanyakan dirinya sendiri, Beng An balik bertanya siapa dia maka berkelebat bayangan lain dan Sintala, kakak iparnya muncul. Beng An pura-pura tak tahu dan melanjutkan pertanyaannya. Haha, siapa aku? Hayo bibi jawab. Bagaimana bibi ada di sini dan kenapa mencui mangkok piring? Mana pembantu? Wanita itu menggigil. Sintala yang berkelebat di belakang Beng An hampir saja. Melepas serangan. Pemuda itu dianggapnya kurang ajar dan mengganggu orang tua. Tapi ketika Beng An pura-pura bertanya dan sikapnya jelas menggoda, wanita ini bergerak dan maju ke depan maka dialah yang menebak dan langsung tahu. Beng An, kau Beng An. Ah, haha. Dan ini cici Sintala tentu. Wah, semakin cantik dan anggun. Haha, kau betul, nci. Aku Beng An. Aduh, bagaimana bibi Chow Choon bisa lupa kepadaku? Airh, apakah benar-benar pangling? Beng An gembira dan disambar ncinya ini. Ia tak tahu betapa wajah dua wanita itu tiba-tiba pucat dan Beng An mengira mereka hanya terkejut saja. Kedatangannya memang tak disangka-sangka. Tapi ketika Sintala menangis dan menerkam-nerkam pundaknya, bibinya Chow Choon juga menjerit dan menubruk dirinya maka pemuda itu berubah dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Airh, Beng An. Kau kiranya anak nakal. Ah, kau membuat susah ayah ibumu, Beng An. Kau ditunggu-tunggu tapi tak pernah memberi kabar. Cepat temui ayahmu. Ibumu-ibumu. Kau Choon mengguguk dan tak dapat meneruskan kata-katanya. Sintala juga terseduh dan anak-anak berlarian keluar. Mereka mendengar ribut-ribut di belakang dan tertegunlah Beng An melihat itu. Siang Ilwa dan Siang Lan yang belum dikenal dipandangnya heran, begitu pula Bun Tiong karena selama ini anak-anak itu belum pernah bertemu paman mereka yang muda ini. Maka ketika dia menjublak dan Bun Tiong menyambar ujung baju ibunya, berbisik siapa pemuda gagah ini maka Sintala teringat dan masih terseduh-seduh ia memerintahkan anak-anak itu berlutut. Ini paman kalian Beng An. Hayo beri hormat dan jangan kurang ajar. Ah, anak-anak ini, ah, mereka anak-anakmu semua, encih. Begitu cepat aku mempunyai tiga orang keponakan sekaligus Beng An bengong, terkejut tapi tiba-tiba gembira menyambar mereka satu persatu. Ia melihat anak-anak itu berlutut tapi anehnya mereka. Sentua menangis. Beng An masih tak menduga bahwa ada berita buruk untuknya. Dia masih menganggap itu sebuah ledakan harus saja, meskipun hatinya berdebar dan diam-diam tak enak. Dan ketika dia menyambar Bun Tiong dan bertanya siapa nama anak itu, anak ini menggigil dan menuding ke hutan cemara maka anak itu langsung melapor. Paman, nenek, nenek dibunuh orang. Ada orang jahat datang ke sini. Kemana sajakah selama ini dan kenapa tak pernah pulang-pulang? Beruk. Beng An tiba-tiba melepas anak itu seperti disengat kalah jengking. Ia kaget bukan main dan wajah yang semula gembira dan berseri mendadak pucat dan merah berganti-ganti. Beng An menoleh dan melihat tencih dan bibinya mengguguk. Mereka tak menjawab. Dan ketika siang Hwa dan siang Lan juga menegurnya kenapa paman mereka itu tak pulang-pulang, nenek mereka dibunuh orang maka Beng An tiba-tiba melengking dan berkelebat ke hutan cemara. Itu. Kuburan untuk para pemimpin tartar atau orang-orang penting bangsa itu. Ibu tanda seru pekek panjang ini menggetarkan lembah. Beng An terbang seakan kesetanan dan sebentar kemudian ia sudah di hutan cemara itu. Sekali tangannya mengibas maka pintu makam roboh. Dua pohon cemara juga bergoyang oleh kibasan tangannya itu. Alangkah dasyat tenaga pemuda ini. Dan ketika ia melompat dan nasuk ke makam yang masih baru, makam itu mudah dikenal karena tanahnya masih memerah. Maka pemuda itu seakan berputar kepalanya melihat betapa sebuah papan nama terpampang di situ. Makam Kim Hu Jin, Hu Suat Lian. Ibu, Beng An roboh. Akhirnya pemuda ini terseduh-seduh dan ambruklah dia di depan makam itu. Tak salah lagi kata-kata tiga anak di sana itu. Mereka benar, ibunya tiada. Dan ketika pemuda itu mengguguk dan memanggil-manggilnya, betapapun Beng An amat terpukul. Dan terguncang maka pemuda itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Namun dua bayangan berkelebat datang. Mereka ini menolong Beng An dan membawa pemuda itu keluar. Apa yang diterima pemuda ini memang mengejutkan sekali. Beng An masih muda dan pukulan batin itu masih berat, meskipun kepandainya tinggi. Dan ketika pemuda itu siuman namun sudah berada di sebuah ruangan lain, di dalam rumah maka pemuda itu meloncat bangun dan yang pertama kali diteriakan adalah nama ibunya, Beringas. Ibu. Hektometer, duduklah. Sebuah suara lembut menjawab. Duduk dan tenangkan hatimu, Beng An. Apa yang terjadi tak mungkin ditarik kembali. Duduklah, dan bersikaplah dewasa. Beng An membalik. Ia baru meloncat bangun dan tidak melihat sekelilingnya. Yang diingat hanya ibunya tapi begitu suara yang amat dikenal itu mengusap kalbunya maka ia pun menoleh. Dan begitu melihat ayahnya di situ. Tiba-tiba pemuda ini pun mengguguk dan menubruk. Ayah pendekar rambut emas pun memejamkan mata. Ia sudah terlalu sering meruntuhkan air mata hingga kini mata itu terasa kering. Habis sudah muaranya. Maka ketika ia memeluk dan meremas pundak putranya itu maka Beng An lah yang menumpahkan air matanya hingga membanjir. Ayah, ibu-ibu. Dibunuh orang? Ia tewas karena perbuatan orang jahat? Hektometer, panjang ceritanya. Tenang dan hapus air matamu, Beng An. Hadapilah kejadian ini dengan tenang dan tabah. Ibumu tewas, memang benar dibunuh orang. Dan kau yang menjadi gara-gara hingga tak perlu disesali lagi, aku? Ibu tewas karena aku? Ah, bagaimana bisa begitu, ayah? Apa yang? Ku lakukan? Siapa Jahanam keparat itu? Hektometer, mereka adalah orang-orang pulau api, tanpangcu dan dua sutenya. Mereka mencari dirimu dan kau tentu kenal mereka. Beng An seketika tersentak. Ia menarik lepas pundaknya dari seng ayah dan benar saja pemuda itu tampak terkejut. Jelas bagi pendekar rambut emas bahwa antara puteranya ini dan orang-orang pulau api ada apa-apa. Permusuhan itu telah ada. Dan ketika pemuda itu meloncat bangun dan menggigil memandang seng ayah, gemetar dan mengucapkan kata-kata namun tak jelas akhirnya pemuda itu berhasil juga mengeluarkan suaranya. Orang-orang pulau api, tanpangcu dan dua sutenya. Mereka, mereka itu datang kemari? Hektometer, duduk dan jelaskan bagaimana permusuhanmu dengan mereka itu, Beng An. Kami orang tuamu harus menerima akibat. Coba terangkan dan ceritakan kepada kami bagaimana asal mulanya. Oha Beng An jatuh terduduk. Pandang mata ayahnya itu mengingatkan kepadanya untuk bersikap tenang dan wajar. Tadi sepasang matanya berkilat dan mencorong. Mata itu bagai api yang menghanguskan siapa. Saja, termasuk membakar ayahnya itu. Tapi ketika seng ayah balik memandangnya lembut dan api itu bertemu semacam kesejukan dingin, meresap dan mengusir panas membara tiba-tiba Beng An mengeluh dan ditangkap ayahnya itu. Tenanglah, bicaralah senyatanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kau bisa bermusuhan dengan orang-orang pulau api? Beng An tiba-tiba menggigit bibir. Kemarahannya ditahan namun sebelum dia menjawab maka dia menengadahkan muka. Ditanyanya siapa pembunuh ibunya itu, seng ketua atau wakil ketua. Dan ketika seng ayah menarik napas dalam dan menepuk pundak puteranya maka pendekar rambut emas menjawab bahwa yang menewaskan adalah dua orang sute tanpangcu itu. Tak perlu berlebihan. Ibumu dikeroyok. Aku menghadapi tanpangcu sementara ibu menghadapi dua wakilnya. Mereka itulah yang membunuh namun mereka juga luka terkena pukulanku. Dan Liong Ke, apakah tak ada di sini? Ayah dan ibu hanya bertanding berdua. Kakak dan iparmu sedang pergi, Beng An, berburu. Lagipula mereka tentu tak menyangka bahwa ada musuh kuat datang. Selama ini keadaan kami tenang. Beng An mengetrukan gigi. Ia mendesis dan menggigil mendengar bahwa pembunuh itu adalah dua orang tokoh Pulau Api. Dia kenal baik siapa bukok dan si lem itu, orang-orang yang memang licik dan curang meskipun berkepandaian tinggi. Dan ketika ia gemetar memejamkan mata, di sana iparnya terisak menyesali itu maka Sintala berkata bahwa ia dan suaminya minta maaf. Aku dan kakakmu tak menyangka itu. Kami terlalu lama berburu. Maafkan kami, Beng An. Kami benar-benar menyesal. Kalau saja kami ada di sini tak mungkin ada kejadian ini. Hektometer, kehendak Tuhan tak mungkin dicegah. Semua yang terjadi pasti terjadi. Tak perlu kau menyesali itu, menantu. Betapapun setiap, orang hidup harus mati. Satu saat kita semua harus kembali kepadanya. Sintala menangis. Wanita ini masih memiliki sumber air matu dan Beng An menggigil. Di sana pemuda itu menguat-nguatkan hati. Namun ketika ia bangkit dan terhuyung keluar, Seng Ayah mengerutkan kening maka pendekar itu pun bangkit berdiri dan menegur Seng Putra. Kau mau kemana? Beng An tak menjawab. Pemuda ini bercucuran air matu dan melangkah terus. Langkahnya gontai dan berkali-kali ia memanggil nama ibunya. Dan ketika pendekar rambut emas bergerak dan menengikuti putranya ini ternyata putranya itu menuju ke makam. Dan berturut-turut muncullah Bun Tiong dan Seng Hwa serta Seng Lan, mengiringi. Ibu, kau tewas tak menunggu aku dulu. Kau tega meninggalkan aku sebelum kita bertemu. Ah, nasib kejam memisah kita, ibu. Tapi lebih kejam lagi dua orang pulau api itu. Akanku bunuh mereka, akanku bunuh mereka. Tanda seru. Pendekar rambut emas berhenti dan akhirnya membiarkan Seng Putra sendiri. Ia memberi isyarat pada anak-anak itu agar jangan mengikuti. Di saat seperti itu biarlah Bengan melepas kedukaannya. Dan ketika pemuda itu terus melangkah dan jatuh di makam ibunya, terduduk dan memeluk batu nisan itu maka pendekar rambut emas menjaga dan sehari itu Bengan menangis tiada habis-habisnya. Malam menggantikan siang dan tiga hari Bengan melepas kedukaan. Ratap tangisnya memilukan hati. Dan karena ia tak mau makan atau minum, kedukaan begitu menghimpit maka pemuda ini pun renang jadi kurus dan sama seperti Seng Ayah tiba-tiba ia pun tampak lebih tua. Kim Tai Hiap bisikan itu menggugah pendekar ini. Kau dan putramu sama-sama tak makan. Nasi ini sudah dingin. Ku ganti empat kali. Hektometer pendekar itu menoleh dan terharu oleh langkah seorang wanita. Terima kasih, Cao Chun. Tapi biarlah bawa kembali semuanya itu karena kami tak ada selera. Tapi kalian tiga hari tiga malam di sini. Bisa jatuh sakit. Ku bawakan selimut dan berikan itu kepada putramu. Pendekar rambut emas menarik napas dalam. Ia tersenyum dan terharu dan diterimanya dua selimut itu. Cao Chun, wanita ini begitu amat memperhatikan mereka. Diterimanya dua selimut itu dan disuruhnya wanita itu pergi. Dia berkata bahwa tak perlu wanita itu khawatir. Dingin dan panasnya matahari tak akan membuat mereka ayah dan anak sakit. Dan ketika wanita itu pergi namun tak lama kemudian duduk bersimpuh, Pendekar rambut emas terkejut dan heran. Maka wanita itu berkata biarlah dia di situ kalau ayah dan anak ingin memerintahkan sesuatu. Ah, tidak, tidak, tak perlu begitu. Pulang dan kembalilah, Cao Chun. Jaga anak-anak karena mereka lebih penting. Mereka juga di sini, Cao Chun menuding. Mereka bersembunyi dan ingin menemani pamannya, Tai Hiap. Anak-anak itu terharu dan ingin berdekatan dengan Seng Paman. Mereka belum berkenalan penuh. Benar saja, Bun Tiong dan Siang Hwa serta Siang Lan melongok dari balik semak-semak. Sikap mereka itu lucu namun jelas mengharukan. Dan ketika pendekar rambut emas bangkit berdiri dan merasa semuanya cukup, Seng Putra didekati maka ditepuklah putranya itu untuk pulang dan kembali ke rumah. Sadarlah, hapus dan ingatlah dirimu. Sudah cukup semuanya ini, Beng An. Cukup masa kesedihanmu itu. Bangkit dan latiga keponakanmu menunggu. Beng An seperti orang tak sadar. Pemuda ini memandang bodoh dan matanya menatap kosong ke depan. Kematian ibunya itu ternyata benar-benar berat baginya. Dan ketika ia diangkat dan dibawa pergi, menurut saja maka anak-anak itu mengintil dan Chao Chun berbisik agar mereka tidak ribut. SST, tak boleh gaduh. Ayo berjalan di belakang kongkong dan berbaris rapi. Tiga anak itu menurut. Seperti barisan kecil mereka bergerak di belakang kakek mereka. Seng Paman yang linglung dan seperti orang hilang sadar membuat Siang Hwa dan adiknya menangis. Mereka juga sedih. Dan ketika di rumah Beng An mendorong dan masih seperti kosong, Seng Ayah menarik napas dalam-dalam maka Chao Chun berkata biarlah dia yang merawat pemuda ini. Beng An butuh kasih sayang seorang ibu, Tai Hiap seorang laki-laki. Biarlah kau beristirahat dan aku yang merawat, Tai Hiap. Dengan aku di samping you barang kali anak ini cepat sadar. Terima kasih, pendekar itu pun maklum. Aku mengerti, Chao Chun. Tapi kau pun telah bekerja keras selama ini. Kau capai? Hektometer, aku tak merasa terlalu capai. Aku senang. Tinggalkanlah kami berdua, Tai Hiap, dan kau beristirahatlah. Pendekar ini mengangguk. Akhirnya dia masuk dan Chao Chun lah yang berjaga. Ada beberapa hal yang dimengerti pendekar ini. Pertama, Beng An memang masih terpukul oleh kematian ibunya. Pemuda itu amat berat menerima kenyataan ini. Dan karena Chao Chun adalah wanita dan kebetulan setengah bayah pula, cocok pengganti ibu maka wanita itu tepat merawat Beng An. Kedua, Chao Chun juga pernah mempunyai anak laki-laki. Wanita ini benar-benar pernah menjadi ibu dalam arti kata seutuhnya. Jadi merawat atau menjaga Beng An seperti anak sendiri tak canggung bagi wanita itu. Dan karena semuanya ini bakal dilakukan sungguh-sungguh, benar saja wanita itu memperlakukan Beng An seperti puterannya sendiri maka Beng An yang terlongong-longong dan seperti orang hilang ingatan itu perlahan-lahan sadar. Pertama yang dilakukan wanita ini adalah menjaga Beng An di sampingnya. Begitu setia hingga ia pun menahan kantuk dan lapar. Dan kalau Beng An mengeluarkan bunyi berkeruyuk, pemuda itu lapar maka dengan lembut Chao Chun membelai dan mengusap bahu pemuda ini. Sadarlah sadarlah, nak. Aku pengganti ibumu dan ingatlah bahwa kau belum kehilangan segala-galanya. Masih ada ayahmu di sini. Masih ada saudara dan keponakan-keponakanmu yang lain. Lihatlah Bun Tiong dan enci-encinya menungguimu pula. Beng An mulai bergerak bola matanya ada kesan hidup dan sadar pada pandang mata pemuda itu. Dan ketika di sebelah kiri Bun Tiong juga memanggil-manggilnya lirih, di sebelah kanan siang Hwa dan adiknya terisak-isak mengguncang lengan pemuda itu maka Beng An semakin sadar dan ingat. Perlahan-lahan pemuda ini memandang orang-orang itu. Tiga anak kecil di sampingnya membuat ia mengerutkan kening. Tapi ketika pandang matanya bertemu Cao Cun dan betapa sepasang metu wanita itu basah memandangnya, metu itu lembut dan penuh ibah serta kasih sayang mendadak Beng An mengeluh dan merasa wanita ini ibunya sendiri. Ibu. Cao Cun terseduh dan memeluk pemuda ini. Beng An mengguguk dan tiba-tiba sadar. Wanita itu mendekatnya seperti terhadap putera sendiri dan meloncatlah getar-getar cinta kasih yang amat dasyat. Cao Cun juga merasa bahwa yang dipeluknya saat itu adalah itu Chi, mendiam puteranya yang tewas. Dan ketika Beng An dan wanita itu sama-sama merasa mendapatkan sesuatu yang seng anak seakan menemukan ibunya sementara seng ibu seakan mendapatkan anaknya maka keduanya sesengguhkan dan tiba-tiba tanpa terasa Cao Cun mengecuk dua kening pemuda itu. Oha, kau ah, kau puteraku yang hilang, Beng An. Kau seperti itu Chi. Aku, aku bangga bahwa kau cepat sadar dan tidak berlarut-larut. Kau, kau akan menerima kasih sayangku seperti dari ibumu sendiri. Ibu, bibi. Beng An memeluk dan terguncang oleh kecupan di dua keningnya itu. Tanpa sadar Cao Cun melakukan apa yang pernah menjadi kebiasaan Kim Hu Jin, yakni memberi kecupan di kedua kening Beng An. Seperti itulah biasanya Kim Hu Jin menyatakan kasih sayangnya. Dan karena Cao Cun melakukan itu dan Beng An tak kuat, kasih sayang atau getar cinta ibunya tiba-tiba meledak di situ maka pemuda ini mengguguk dan dikecup atau diciumnya pula dua pipi wanita itu. Oha, aku, ah, kau seperti ibuku sendiri, bibi Cao Cun. Kau membangkitkan semangatku dan menyadarkan aku akan apa yang harus kulakukan. Kau, ah, terima kasih atas perhatian dan perawatanmu selama ini. Aku-aku sadar. Mana ayah dan apa yang ku lakukan selama ini hektometer, aku di sini, seng ayah muncul. Batuk-batuk dan terharu. Benar kata bibimu Cao Cun, Beng An. Kau lebih cepat sadar ditemaninya daripada ditemani aku. Terima kasih dan syukur kau ingat diri. Beng An membalik dan menubruk ayahnya ini. Selama berhari-hari ini ia seakan orang linglung dan tak tahu apa yang dilakukan. Ia tak ingat bahwa kerjanya hanya melamun saja, pikiran kosong dan keadaan pun seperti orang lupa diri. Maka begitu ia sadar dan getaran cinta kasih wanita membuatnya ingat semua, guncangan itu menghancurkan semua sisa-sisa. Duka maka Beng An sudah kembali dan utus sebabni seorang pemuda gagah yang tidak larut dalam duka. Ia telah berhasil menghalau semua itu dan kini dipeluknya seng ayah dengan haru. Air matanya masih mengucur, tapi bukan karena duka melainkan haru. Ia melihat betapa ayahnya ini sekarang tampak tua dan letih. Wajah itu wajah yang menghibahkan sekali. Dan ketika Cao Cun berkata betapa ayahnya tiga hari tiga malam mendampingi dia di makam, duduk dan menjaganya maka Beng An tak kuasa menahan tangisnya lagi. Namun sebentar kemudian pemuda itu pun sudah mengusap air matanya. Ia mendorong seng ayah dan tampak betapa semangat dan kesadarannya tinggi. Matthew itu sudah bersinar dan hidup bagai Matthew seekor naga. Dan ketika pemuda itu menarik nafas dalam dan berkata bahwa dia akan mencari orang-orang pulau api itu, bertanya di manakah kakaknya Tai Leong maka pendekar rambut emas mengerutkan kening dan mundur setindak. Hektometer, kau mau membalas kematian. Ibumu, kau pergi dengan dorongan dendam? Tidak, aku pergi bukan karena dorongan dendam ayah, melainkan ingin mengikuti dan melihat sepak terjang orang-orang itu. Mereka musuh bebu yutan penghuni lembah es. Aku akan menunggu sampai mereka melakukan sesuatu di mana saat itu aku baru muncul dan menghadapi mereka sebagai seorang pendekar menghadapi penjahat. Lembah es? Tempat apa ini? Ini tempat di mana segala sesuatunya itu dimulai. Aku tak sengaja ke tempat ini, seperti aku juga tak sengaja menolong seorang murid lembah yang disiksa orang-orang pulau api. Lembah es adalah tempat di mana penghuninya semua wanita sementara pulau api adalah pulau yang dihuni oleh kaum laki-laki saja. Hebat! Di mana tempat itu, bengan, kenapa selama ini aku tak pernah mendengar namanya? Lembah es di utara kutub, sementara pulau api di selatan. Ah, mereka memang jauh dari sini, ayah. Dan mendengar tentang itu bagai mendengar dongeng. Lembah es dikuasai. Seorang puteri dan namanya adalah puteri es, sedang pulau api dikuasai oleh Tan Pangcu dan dua wakilnya itu. Hektometer-hektometer, menarik. Barangkali kau dapat menceritakan ini sebelum pergi. Aku memang akan menceritakannya, tapi di mana Tai Liongko dan siapa anak-anak ini? Kenal? Ah, aku Bun Tiong. Dan aku siang Hwa. Aku siang Lan, Paman. Masa kau tidak? Haha pendekar rambut emas. Tertawa, tiba-tiba gembira. Lucu bahwa kau belum mengenal mereka ini, Beng An. Rupanya begitu lama kau dilanda kedukaan. Lihat, itu Bun Tiong, putera kakakmu Tai Liong. Dan ini, HMM, siapa lagi kalau bukan siang Hwa dan siang Lan? Mereka ini puteri Ncimu Soareng. Begitu lama kau meninggalkan kami sehingga tidak tahu perubahan keluarga. Hektometer, begitukah? Jadi keponakanku yang cantik-cantik ini puteri Soateng Cici? Dan yang ini, putera Liongko? Ah, cantik dan gagah mereka ini. Tapi yang Nci Soateng tak mempunyai anak. Tidak, inilah logisintala tiba-tiba muncul dan berseru, wajahnya girang. Ncimu juga mempunyai seorang anak lelaki, Beng An. Dan lihat betapa kau mempunyai empat keponakan yang cakep-cakep. Ah, ini putera Eng Cici yang lain. Beng An terkejut, menoleh. Namanya Hoki? Ah, seperti kakak siang Le. Aduh, tampan dan manis sekali, haha. Dan kau Beng An tertegun. Kapan memberikan cucu bagi ayahmu, Beng An? Lihat bahwa semua menunggu-nunggumu. Kau sudah pantas menikah. Hektometer Beng An semburat, wajah puteri S tiba-tiba terpampang di depan mata. Kau jangan menggoda, Nci. Aku jelek dan tak ada perempuan yang mau. Ah, paman gagah dan tampan. Kalau paman sudah berkunjung ke lembah S tentu. Cewek-cewek di sana kecantol paman. Hai Hek, bukankah di sana perempuan melulu? Benar, dan barangkali puteri S itu cocok untukmu, paman. Hayo ceritakan kepada kami dan siapa dia. Wajah Beng An tiba-tiba merah padam. Siang Hawe dan Siang Lan yang menggodanya secara main-main tiba-tiba secara tak disengaja tepat mengenai sasaran. Seng ayah tersenyum-senyum dan tentu saja memperhatikan semua perubahan wajah puterannya ini. Betapapun matanya yang tajam tak lepas dari itu. Dan ketika puterannya tampak gugup dan Chao Chun tertawa, menyuruh anak-anak dia maka wanita itu memegang lengan Beng An. Benar atau tidak kau harus ceritakan kisah perjalananmu itu. Duduklah, semua sudah di sini, Beng An. Ceritakan pengalamanmu dan apakah penghuni lembah es itu cantik-cantik. Ah, bibi jangan menggoda. Aku tak tahu apakah mereka cantik atau tidak. Yang jelas, mereka bermusuhan dengan orang-orang pulau. Api dan aku yang kebetulan bertemu lalu terlibat di sini. Baiklah, coba ceritakan kepada kami, pendekar rambut emas melirik semua orang, memberi isyarat. Ceritamu tentu penting, Beng An. Dan biar kami dengar bagaimana sampai kau bermusuhan dengan orang-orang pulau api. Nanti dulu, aku ingin tahu di mana Tai Liyongko. Dan apakah Enci Soateng atau Siang Leko tak datang ke sini. Hektometer, mereka ke pulau api. Enci Mo marah dan ingin menghajar orang-orang itu, Beng An. Dan kakakmu Tai Liyong menyertai. Sebenarnya Tai Liyong dan kakakmu Siang Liyong pergi, tapi Enci Mo ikut. Ah, apakah mereka tahu di mana letak pulau api itu? Tidak, tapi mereka akan mencari sambil bertanya-tanya. Tak mungkin dapat. Tempat itu di luar daratan besar, jauh di selatan. Mereka tak akan dapat kalau tidak menyeberang dan mempergunakan perahu. Hektometer, aku tak tahu. Yang jelaskah kakakmu pergi. Kau dapat menyusul dan mencarinya nanti. Sekarang ceritakan kisahmu dan siapakah penghuni lembah es itu pula. Beng An duduk dan menarik napas panjang. Sekarang dia telah dapat menguasai diri dan dendam tak ada lagi di hati. Yang ada hanya kemarahan dan penasaran. Dia marah dan penasaran kenapa orang-orang pulau api itu mengganggu ibunya. Bukankah urusan hanya dia dan mereka. Tapi sadar bahwa semuanya bisa berkait. Ia pun harus bercerita kepada ayahnya. Maka pemuda itu pun mulai kisahnya sejak dia dilepas Siansu, turun gunung. Betapa dia tiba di pulau api karena tertarik oleh cahaya kemerah-merahan yang membakar pulau. Cahaya dari pohon-pohon api yang ribuan jumlahnya, cahaya yang membuat pulau itu bersinar dan tampak dari kejauhan seperti pulau yang terbakar, indah namun sesungguhnya penuh maut. Laut di sekitar itu mendidih dan siang HWA maupun adiknya meleletkan lidah mendengar ini. Dan ketika Bengan bercerita betapa dia menolong. Dan membebaskan seorang murid lembah S, yang hendak disiksa dan dijadikan korban upacara ritual maka disinilah semuanya berlanjut. Aku tak dapat membiarkan itu. Mereka orang-orang kejam. Masa seorang gadis muda hendak dibunuh dan ditusuk di meja altar. Aku menolong dan akhirnya membebaskan gadis itu di mana orang-orang pulau api lalu memusuhiku. Hektometer dan penghuni lembah S itu lalu membawamu ke utara. Benar, ayah, sekalian aku mengantarnya. Dan disitu baru aku tahu bahwa sejak seribu tahun yang lalu orang-orang lembah S bermusuhan dengan orang-orang pulau api. Mereka itu para murid atau sisa-sisa dinasti Han. Ratu atau puteri S adalah keturunan langsung kaisar, sedang tanpangcu dan orang-orang pulau api itu keturunan para pangeran yang memberontah, dan mereka memiliki ilmu-ilmu yang hebat. Tanpangcu dan dua sutenya itu. Memiliki ilmu langkah sakti yang entah apa namanya. Itu pasti Jit Cap Jipoh Kun, milik Hwe Sin. Dan mereka juga memiliki pukulan yang Keng yang dasyat sekal. Tubuh mereka seperti obor. Benar, mereka ahli ayah. Dan tandingan untuk ini adalah bukek Keng. Dua penghuni pulau itu masing-masing mendapatkan ilmu dari dua dewa sakti. Han Sang Kwe dan Kim Kong Seng Jin. Ah, ilmu dari para dewa. Begitu menurut Dongeng. Dan ilmu atau kesaktian mereka hebat sekali. Pangcu itu baru mencapai tingkat delapan dari ilmunya Giam Lui Chiang. Sementara puteri S atau Ratu Lembah itu juga pada tingkat yang sama dari ilmunya bukek Keng, pukul tak berkutub. Jatuhur Jatuhur